Intro Sekitar 500 anggota tenaga kerja Bungkar Muat atau TKBM Primer Koperasi Upaya Karya Pelabuhan Melawan beserta keluarganya akhirnya mendapatkan vaksinasi dari vaksinator TNI AL Lantamal I Belawan Pelaksanaan vaksin di Basecamp TKBM Perumnas Geria Mertubung, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan Sumatera Utara Komandan Pangkalan Utama TNI AL I atau dan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono yang dibakili Aspot Mar Lantamal I, Kolonel Marinir Mas Lantumanggor dan didampingi Wakil Ketua TKBM Bapak Ganda Putra meninjau langsung kegiatan vaksinasi di Basecamp TKBM tersebut Wakil TKBM Bapak Ganda menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI AL Lantamal I atas responsif terhadap kebutuhan vaksin anggota buruh TKBM Taksin setiap hari Pak, untuk rutinnya di rumah sakit, untuk di tempat luar, kita sesuai dengan adanya permintaan dari masyarakat kita semua layani, asalkan vaksin ada, kita setiap hari melaksanakan vaksin dan itu sudah merupakan program dari kita, angkatan laut melalui babak kasal kita selalu melaksanakan vaksin, tenaga medis ada, vaksin tersediaan ada, selalu kita melaksanakan vaksin kami mewakili pengurus kooperasi pelabuhan melawan sebagai karya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap TNI AL yakni Lantamal I melawan yang telah bersedia bekerjasama untuk memvaksin anggota buruh TKBM pelabuhan melawan kami harapkan kelanjutan vaksinnya dari Lantamal I tetap bisa berlanjut lagi karena ketempatan buruh kita ada sekitar 3.500 orang pasca pelaksanaan vaksin anggota TKBM dihimbau melaksanakan observasi selama 30 menit guna mengetahui reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau efek samping dari vaksin COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dari Belawan Sumatera Utara, Parasaransi Torus melaporkan Terima kasih telah menonton!